Halo, salam sejahtera buat saudara-saudari yang telah melihat video ini. Selamat datang di channel ini bersama saya, Ariston Hutauru. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara daftar atau join menjadi agen atau tenaga pemasaran di Prudential. Pertama sekali kita harus melihat jenjang karir agen atau tenaga pemasar di Prudential. Tetapi, sebelum kita memasuki jenjang karir di Prudential, alangkah lebih baik kita sama-sama merenungkan kembali mengenai fakta kehidupan. Salah satu fakta kehidupan adalah setiap orang pasti mempunyai impian hidup. Dan pada umumnya, impian hidup setiap orang tidak terlepas dari bahagia, sehat, sejahtera, produktif, dan kaya. Yang mana semuanya ini tidak terlepas dari satu hal yaitu uang. Berbicara tentang uang, saya yakin semua orang pasti menginginkan kehidupan yang berkelimpahan, yaitu banyak uang dan juga banyak waktu. Jangan hanya banyak uang tetapi tidak punya waktu. Atau sebaliknya banyak waktu tapi tidak punya uang. Dalam hal ini, berbicara tentang kehidupan yang banyak uang dan banyak waktu, saya ingin mengajak bapak ibu sama-sama merenungkan impian Anda masing-masing dan dampak positif apa yang Anda berikan bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan yang menginspirasi kita betapa pentingnya kita untuk sukses. Atau bisa mempunyai banyak waktu, banyak uang untuk orang-orang yang kita cintai. Cinta diungkapkan dengan waktu, bagaimana kehidupan Anda 5-10 tahun sejak dari sekarang. Gambarannya adalah tidak akan jauh berbeda dengan orang-orang yang lebih senior 5-10 tahun di tempat kerja atau di bidang bisnis yang sama dengan Anda. Apakah seperti itu yang Anda inginkan? Butuh waktu yang lebih lama untuk sukses. Dan kalaupun sukses tentunya akan punya banyak uang, namun sangat tidak mempunyai waktu. Jangankan waktu untuk orang-orang yang dicintai, waktu untuk diri sendiri saja juga tidak ada. Contoh dokter spesialis, jika tidak punya pasien, akan sangat stres karena tidak punya uang. Jika sangat banyak pasien, juga akan sangat stres karena banyak uang tapi tidak punya waktu. Berbicara tentang bisnis, masih banyak sekali orang berpikir tentang bisnis konvensional, selain butuh modal, pengalaman dan ada resiko, ternyata bisnis konvensional jika berhasil, memang akan menghasilkan banyak uang. Namun tidak ada waktu karena bisnis konvensional sangat bergantung dengan diri sendiri atau super active income. Oleh karena itu, bisnis yang lebih baik dari bisnis konvensional adalah Bisnis Franchise. Nah, ternyata ada satu bisnis yang jauh lebih bagus dari bisnis franchise yang telah terbukti mencetak banyak orang-orang sukses yang punya banyak uang dan banyak waktu. Namun tidak memerlukan modal yaitu bisnis prudensial. Banyak orang yang sukses di prudensial, tapi jauh lebih banyak orang yang tidak sukses. Kenapa? Pengenalan yang tepat akan bisnis prudensial. Kenapa dikatakan bisnis? Bukannya prudensial itu perusahaan asuransi dan jika bergabung dengan prudensial berarti menjadi agen asuransi, sama seperti marketing. Dari mana jalannya dikatakan bisnis? Bisnis prudensial lebih bagus dari bisnis franchise karena ada sistem yang sudah teruji dan jaringannya luas serta tanpa modal. Modal hanya tiga huruf yaitu M-A-U yaitu mau belajar, mau kerja keras. Orang-orang yang sudah terbukti sukses di prudensial, kebanyakan sebelumnya tidak punya pengalaman di bidang asuransi dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Atau ada ibu rumah tangga, notaris, dokter, pengusaha, pengacara, guru, dosen, polisi, TNI, mahasiswa, dan lain-lain. Bisnis di prudensial bisa dikatakan hampir tidak ada risiko. Risikonya hanyalah akan menjadi orang yang kaya raya. Oleh karena itu, bisnis ini adalah bisnis yang sangat fantastis. Silahkan hubungi sponsor tim Anda ketika melihat video ini di 0859-3102-5694. Salam sukses, salam berkelimpahan.